Nah dari studi Selat Sunda itu kami akhirnya menyepakati namanya ekspedisi Karena emang jalan-jalan terus melakukan aktivitas seni Nah tapi mulai dari studi Selat Sunda itu kami mulai membongkar tentang sejarah Jadi misalnya sejarah tentang Selat Sunda itu gimana sih gitu Terus apakah hanya tentang penyebrangan atau ternyata ada kisah-kisah yang menyertainya Entah kisah kerajaan, entah kisah macem-macem gitu Nah terus kami lanjut lagi, lanjut lagi ke Cirebon Kalau di Cirebon sejarahnya lebih diperdalam lagi Terus jumlah orang yang ikutan dengan sifat yang sama kami janjian waktu itu di stasiun Parujakan Jadi di depan stasiun jam sekian siapapun yang mau ikutan silahkan datang disebar di sosial media Nah yang kedua ini diikuti oleh 40 seniman lebih Bahkan yang seniman-seniman Cirebonnya juga banyak yang ikutan Dan mereka sampai hari ini jadi aktif berperformance art gitu Yang sebelumnya nggak seaktif itu Terus kami keliling dari lokasi-lokasi bersejarah Jadi kalau yang ini nih di salah satu keratonan yang di belakang pasar Jadi sejarahnya Cirebon dengan perjalanan ini kami pun jadi belajar tentang sejarah Cirebon yang sebenarnya banyak banget gitu loh Sumbernya atau latar belakangnya kerajaannya banyak, kesultanannya banyak Satu sama lain tidak akur atau tahun-tahunnya mulai bertumpuk gitu Atau yang ada yang tidak masuk akal Misalnya dinyatakan si yang mana datang tahun berapa Tapi seharusnya kan dia linear gitu Ternyata tidak linear gitu sejarahnya Ini juga sama masih di Cirebon Waktu itu ketemu ibu-ibu ini nih Ibu-ibu ini lagi piknik Piknik di, aku lupa nama situsnya Di situs ini Terus aku ajakin perform mereka mau Aku nggak kenal gitu Terus aku ajakin Ayo kita perform naik-naik gitu Mereka mau naik-naik Terus tangannya di tali-tali Digerak-gerakin gitu Mereka mau Jadi mereka kayak menari akhirnya Karena tangannya di tali-tali ke tanganku Jadi aku kayak membuat mereka bergerak Tanpa memberi instruksi Gitu Tapi mengikuti gerak si tanganku gitu Ini juga masih di Cirebon Ini pelabuhan Jadi malam-malam ada yang bawa kapur Satu tas Terus mulai ngegambar-gambar gitu di lantai Banyak banget gambarnya Dan gambarnya bagus-bagus banget Dari kapur Kapur warna Nah dari seri-seri ekspedisi itu Itu kan 2017 Terus akhirnya 2018 Kami membuat yang Tadi dijelasin sama Lusti Tentang expedition camp Akhirnya dari belajar Dari yang sebelumnya Karena Dari ekspedisi sebelumnya tuh Jadi ada diskusi Jadi ada Maksudnya karena kita Seperjalanan bareng kan Kalau Misalnya Cuman di satu tempat Aja Gak seperjalanan bareng Atau gak nginep bareng kan Gak punya waktu untuk diskusi Jadi abis berkarya Biasanya bisa pulang Atau gimana gitu Nah kalau yang ini Kami Karena ekspedisi yang sebelumnya Kami jadi banyak berdiskusi Akhirnya di expedition camp ini Kami bikin Isinya diskusi semua Jadi performance-nya Udah tidak Menjadi highlight utama gitu Di expedition camp ini Karena yang diundang Juga udah performer semua gitu Jadi Disini dibikin Sharing masing-masing Performer itu Menjadi pusat Untuk Member yang lain Yang ikutan waktu itu Tapi yang ini Sifatnya udah dipilih Jadi ada 18 seniman Banyak dari mana-mana Ada yang dari Asia juga Ada yang dari Sri Lanka Eh Ada yang dari Bangladesh Dari yang Dari Bangladesh Dari Vietnam Sama dari Taiwan Itu pada datang juga Waktu itu gitu Kami undang Nah ini rencananya Acara dua tahunan Jadi akan ada lagi Tahun depan Gitu Tapi akhir tahun ini Kami akan mulai Mengundang lagi gitu 18 yang lain gitu Untuk berbagi Ini juga sama di Serang Ini di Tangerang Acaranya kerja Bareng Lingkar Semanggi Lingkar Semanggi itu Komunitas yang ada di Tangerang Ini di Serang juga Ada apa Benteng Kerkov Ada makam juga Ada benteng juga gitu Terus kami bikin disitu Ternyata antusias warga Besar banget gitu Dan kami tetap tidak kesulitan Melakukan perizinan Bahkan mereka terlibat gitu Terus Teman-teman yang Ikutan Juga Merasa senang Karena mereka belum pernah Ikutan event Yang sesama performer Tapi performernya disuruh Berbagi Terus sekalinya berkarya Disuruh jamming bareng Jadi di Acaranya tuh kan 13 hari Apa ya Jadi pas di hari pertama Masih awkward kan Satu sama lain Nah di hari terakhir tuh Ini yang hari terakhir Itu performernya Jadi keren banget Karena Kemistrinya udah kebangun kan Selama berhari-hari Tinggal bareng Diskusi bareng Kayak gitu Nah pas di performen yang terakhir ini Semuanya Apa ya Kayak kagum sendiri gitu loh Sama yang Mereka ciptakan sendiri gitu Gitu Terus Tangan terus Kalau ini Tahun 2018 Ini workshop seksiologi Untuk anak SMP Waktu itu Life Patch Bikin Penelitian Ke Timur Barat Dari Atambua Sampai Kupang Terus kita nyebrang ke Rote Dan balik lagi ke Kupang Itu selama 45 hari Bukunya Bisa diakses online Karena kita bikin e-book Tentang penelusuran ideologi gender Nah ini dari seri yang Tadi dijelasin sama Lusti juga Kami Mempertanyakan gender Jadi bukan cuman Soal keperempuanan Tapi lebih ke ideologi gender Secara general Maksudnya yang cowok harus gimana Yang perempuan harus gimana Gitu Jadi Apa ya Gak Gak berpihak pada Salah satu gender Gitu Nah dari hasil itu Terus kami ketemu Diki Senda Dari Lakwat Kujawas Nah itu juga Lakwat Kujawas tuh Sampai sekarang Banyak bikin residensi juga Di Timur Di Molo Namanya Kalau Lihat Instagramnya Aktif juga banget tuh Dari soal Pangan Soal teater Banyaknya teater disana Diki juga Menulis Buku Nah terus Waktu itu kami kerja Bareng Jamilakan Jamilakan itu Seniman yang kami pilih Dia apply juga Tapi waktu itu Hanya aplikasinya terbuka Untuk seniman Inggris Untuk datang ke Indonesia Gitu Nah si Jamilakan lah Yang kami pilih Dari aplikasi yang banyak itu Nah karena dia dari Apa ya Expert Scientist Untuk HPV HPV pada familiar gak disini Human Papilloma Virus Jadi yang virus yang emang Disseputar Vagina Rahim Gitu-gitu Tapi dia yang spesifik Nah dia expert disitu Tapi terus dia meninggalkan Dunia sainnya Dan dia lebih banyak Ke dunia seni Jadi dia jadi Bikin game Jadi kan Sekarang banyak ya Karya-karya yang berbasis game Terus Dari situ Disini Ketika dia datang kesini Kami ajak ke Timur Dan Kami tarik lagi balik Ke dunia sainnya dia Bareng sama LifePage Jadi kami menciptakan ini Workshop seksiologi Untuk anak SMP Kenapa anak SMP Karena Beberapa NGO yang kami temui Di Jogja Itu menjelaskan bahwa Banyak masalah dengan Anak-anak SMP Dibanding anak SMA Gitu Jadi kondisinya Lebih mengenaskan Ketika kami cerita sama Diki Diki juga sangat terbuka Untuk kami datang kesana Terus bikin workshop disana Karena disana Banyak yang Kena HIV Di desa Molo itu Tapi dari Pekerja Apa Pekerja Yang keluar Imigran worker BMI Buru migran Buru migran Karena banyak Buru migran Dan anak-anaknya Biasanya ditinggal Dan mereka Yang anak-anak SMP Ini tuh Tidak ada Orang tuanya Nah ini kami bikin Workshop Tapi sambil bermain Tapi ngomongin Tentang Penyakit menular seksual Misalnya Ngomongin tentang Kelamin Atau Ada organ apa aja Misalnya Gitu Ya organ reproduksi Atau sampai ke Gambar-gambar kartun Tentang Berbagai macam Apa ya Tipe hubungan seksual Ya gitu Terus Tapi karena Menggunakan game Jadi Apa ya Gak tau Anak-anak ini Paham gitu Terus mereka malah cerita Ke kami Mereka jadi bisa Ngerjain Apa ya Ada questionnaire Dari LSM sebelumnya Yang ngajarin mereka tentang reproduksi Itu malah jadi bisa menjawab Setelah ikutan ini Gitu Jadi karena repetisinya Atau apanya Mungkin dengan cara yang fun ya Jadi gak Gak bosen gitu kan Kalau duduk Terus dengerin gitu Gitu Nah yang di bawah itu Kami bikin Kami bikin Ular tangga Jadi yang Biru itu tangga Yang merah itu ular Nah yang kuning itu Kayak jebakan gitu Kuning Ada kuning ada hijau Dan ada satu lagi Warnanya Gak kelihatan ya disini Ada satu lagi Itu yang mereka mau curhat Tanpa harus menyebutkan nama Jadi ada kejadian apa aja Di sekitar mereka Yang menurut mereka Itu sulit untuk di share Secara umum gitu loh Nah kalau yang jebakan-jebakan lain Misalnya mereka jadi ditanyain Tentang penyakit menular seksual Atau mereka ditanyain Tentang kayak gitu Jadi Melalui game ular tangga Yang dibesarin Board game yang tadinya Cuman di meja Kami bikin jadi Human size Terus Jadi Dimasukin materi-materi Tentang seksiologi itu Gitu Ini di Timur Terus Itu Jamilah yang tengah Dan Diki yang paling pinggir Terus ini diulangin lagi Ketika Live page ikutan Sedulur Banyu Festival Di Semarang Ungaran Nah Ini bareng anak-anak SMP juga Nah aku pikir kan Kalau di Timur Itu mayoritas non-Islam Non-Muslim Aku pikir Bakal lebih susah disini Gitu Karena Muslim Gitu Ternyata tidak Ternyata Baik di Timur maupun disini Itu orang tuanya support banget Gitu Jadi orang tuanya punya kesadaran Punya kesulitan Untuk ngobrol sama anaknya Tentang isu-isu seksual Gitu Cuman efeknya sih Setelah ini aku jadi punya Teman-teman banyak ya Teman-teman dede-dede Yang curhat mulu kerjaannya Gitu Soal seks Soal seks Terus Buatku ini jadi kayak beban juga ya Maksudnya Aku takut juga jadi mempromosikan Seks Biar mereka bisa berhubungan seks yang Baik Gitu ya Kan ngeri juga ya Jadi Ribet juga nih Jadi Ada banyak banget etika-etikanya gitu Jadi yang harus Satu sisi aku senang mereka jadi terbuka Jadi ngomongin pengalaman seksual mereka gitu Dan sisi lain Maksudnya teman-teman aku sih banyak yang kaget gitu Ternyata Anak-anak SMP punya pengalaman seksual yang Kalo aku sih kaget ya Maksudnya di Wuhh gila gue SMP gak ada gitu-gitunya gitu Tapi mereka udah gitu gitu Udah melakukan hubungan seks Atau mengalami kerumitan yang Kayaknya aku baru tau kerumitan itu Pas udah kuliah gitu Kalo mereka udah dari SMP gitu Jadi emang seneng juga Mereka bisa terbuka Tapi ya itu Sisi lainnya Jadi harus pintar-pintar menjawab Biar gak mempromosikan Biar pada rajin nge-seks gitu kan Mereka bakal penasaran terus ya Iya penasaran terus Tinggi dan mencoba gitu-gitu Nah terus Iya Dan ini kami emang misalnya ada peserta yang lebih muda Sama kami gak boleh ikut Jadi karena Kami juga konsultasi sama satu universitas Dimana ya di Polandia apa dimana gitu Yang emang pendidikan seksualnya terbaik sekarang Sampai jumpa